You break the rules, look out, I become a hero, do it, I become the enemy. Hey, 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 selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini kita gisuguhi dengan trailer terbaru dari Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Dimana seperti judulnya aja nih, ini membuat madness dimana-mana para fans berteori-teori liar nih. Nah, sekarang sudah bergabung dengan kita nih, teman kongkong BB69, yang pertama ada Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik nih. Gimana kabarnya Mas? Puji Tuhan, sehat. Kita harus tetap semangat, harus tetap positif ya. Tapi positifnya pikirannya loh. Pikiran dan perasaan. Ada yang ketawa-ketawa gede tuh. Kita harus tetap positif dan pikiran, dan negatif yang satunya itu. Oke, Mas Dian tuh topinya keren tuh Mas Dian ya. Ini yang lagi ada rumornya nih, ini dari tahun 2018 Mas. Baru munculnya di channel ini. Oh iya, benar. Justru itu saya pikir baru muncul di channel ini. Enggak, enggak. Entah-entah lagi rumornya kencang ya. Bajunya pas Spiderman lah pokoknya. Pas Spiderman. Nanti karena enggak di-endorse oleh tokonya, maka kita enggak akan sebutkan tokonya ya, oke? Yang punya tokonya teman saya sendiri. Oh temannya? Oh boleh deh, endorse boleh deh. Siapa tau jadi teman saya juga nanti. Oh iya, boleh-boleh. Oke, yang kedua ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Sehat-sehat Mas Tewan, makasih. Mas Tewan dimasih sehat. Oke, yang berikutnya ada Mas Bram. Apa kabar Mas Bram? Halo, kabar baik Mas Tewan. Thank you udah diundang. Itu si kecil enggak apa-apa kalau gejak masuk? Siapa tau nanti dia akan nonton Dr. Strange juga. Akan menjadi fans Marvel terkecil ya, setahun. Yang pertama kali Power Ranger dulu Mas. Power Ranger di racunnya. Saya pakai hari ini, tanpa disinggung saya akan ngomong, saya pakai baju merah karena tim Wanda. Oh, marun-marun-marun ya. Bukan tim Deadpool ya, tim Wanda ya. Oh iya. Aduh, Wanda yang lain katanya. Aduh, jangan disebut lah. Oke, berikutnya yang dari tadi udah ketawa-tawa karena saya ngomong pembukanya agak-agak menyentil dia. Ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Halo semuanya, saya yang paling so positif. Kalian semua negatif, kan saya yang positif. Tenang Mas, semangat Mas, semangat ya. Oke, nah halnya ternyata. Selalu, yuk terus. Ini ketawa terus Nikita nih nanti nih. Oke, nah seperti yang tadi kita bilang nih, teori-teori fans segala macam nih udah banyak bersebaran nih. Nah, sebelum kita ngomong ke teori-teori ini nih, sewaktu kalian melihat istilahnya poster. Poster dan trailer. Nah, kalian ini gimana nih? Mulai dari Mas Nanda dulu aja kali ya. Ini kayaknya itu Marshall pertama yang dianalisa sampai poster-posternya. Ini kayak pertama kali saya melakukan itu ya. Karena biasanya di detail itu baru kelihatan di trailer. Ini dari poster aja udah banyak kemungkinan cameo-cameo gitu. Bahkan ada yang sampai zoom, ada deskripsi gitu ditambah. Wawan-wawan kata-kata tinggi. Selain panel yang bilang dia nggak ada di film itu, kayaknya udah pernah liat kan sebelumnya. Sampai yang bilang kayak gitu, nggak ada di film. Ternyata ada. Cuma kalau itu kayaknya kurang terlihat detail, kalau saya sendiri nggak ngeliat gitu. Jadi ada yang bilang ada, ada yang bilang nggak gitu. Cuma yang paling kelihatan jelas waktu liat Australia sendiri itu udah, wah ini emang bener sih, harus nonton what dulu emang. Yang awalnya series yang di underestimate sekarang ternyata orang kayaknya, mungkin sekarang nonton itu semua sekarang sih gitu. Kayak ada karakter si Captain Carter itu. Itu paling kelihatan jelas ya emang sih. Padahal pas awal itu bilang, pas awal TV ini, ya ini emang Captain Carter paling yang tidak bagus dibilang katanya. Episodenya paling biasa. Ternyata sekali. Padahal itu semua, kayaknya sekarang pada liat-liat semua, sekarang balik lagi nonton laki. Dan langsung memuji-muji ya. Jangan-jangan ini supaya sengaja ini trailer ini dilempar nih, supaya tadi itu pemasaran dari Watif ya. Error sepada. Jadi dari Mas Nanda bilang, kayaknya ini cukup gila juga sih, karena posternya itu gak tanggung-tanggung, gak dikasih islinya, gak dikasih nafas ya. Dan memang bener sih secara poster itu lebih menarik daripada, ya sorry to say, Spider-Man yang kemarin itu. Spider-Man kan kayaknya cuman copy-paste-copy-paste ya. Ya seperti itu ya. Padahal saya juga gak bisa bikinnya. Tapi ya, tapi kata orang kayak seperti itu. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Kayaknya udah gak sabar nih. Udah betul-betulin topi ini. Itu udah dicuci belum? Udah, udah. Udah dari 2014 di atas lemari. Tapi emang di dalam lemari aja sih, di dalam plastik. Oke, oke. Yang pasti kalau ditanya poster sama trailer, begitu hari, apa sih? Ya Senin pagi ya, Pas Valentine itu. Pertama saya buka Instagram itu, paling atas langsung ketemu poster Dr. Strange, akun Marvel nge-posting. Dan itu saya bilang posternya bagus banget desainnya. Jadi bener-bener kayak penembusan dari poster Spider-Man Away Home yang kayaknya sengaja dibikin seperti itu sih. Menurut saya itu salah satu trik marketing supaya banyak fan art-fan art poster dari fans gitu. Tapi yang versi Dr. Strange ini bagus banget poster yang pasti desainnya. Dan mencerminkan apa yang, kekacauan apa yang akan diceritakan di filmnya nanti. Terus juga untuk trailernya, mungkin nanti detailnya bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau secara singkat, saya melihat viewersnya cepat banget naiknya di hari Senin itu sampai langsung 5 juta dalam cuma waktu sekian jam gitu. Saya lihat cuma 3 jam kalau nggak salah. Dan saya meyakini sih nih film bakal memiliki hype yang sangat besar. Seperti halnya Endgame, Infinity War, dan juga Spider-Man Away Home di bulan Mei nanti. Jadi itu dulu deh dari saya. Oke, oke. Akan lebih besar nggak daripada Away Home? Menurut saya nggak. Karena kalau Spider-Man itu kan legend ya. Karena membawa Toby dan Andrew itu kan satu hal yang nostalgianya kuat banget. Tapi ini kan lebih ke era kekinian yang sekarang. Kalau Dr. Strange ini mungkin hype-nya mirip-mirip seperti Infinity War, tapi mungkin tidak sebesar itu. Jadi saya bilang di urutan keempat di antara film itu sih. Tapi hype-nya ya luar biasa, saya meyakin itu. Oke, oke. Tadi saya tertarik dengan ngomongan Mas itu mengenai marketing daripada Spider-Man, sengaja gijelakin karena saya supaya fun art. Kalau saya terbalik, mungkin ini emang marketingnya, ya ini kan kerjasamannya sama Sony, udahlah nggak usah kasih bakal. Bisa juga sih. Sebagai tanda. Kemudian dari film-film Marvel, oh ini pasti kerjasama sama Sony nih. Boleh juga ya, boleh-boleh. Kalau teori saya kayak gitu sih. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Aska dulu deh. Soalnya dari kemarin dianak dirikan terus, takut dia nanti ngambek sama saya, terima kasih ngambek dan nggak mau lagi mampir-mampir ke saya ya. Gimana, gimana, gimana. Gimana, gimana. Poster, poster dulu Mas. Poster. Poster. Poster kemungkinan ada fan art yang menarik ya. Ada Asyap Man loh masuk di pecahan kaca itu kalau kalian lihat. Itu sih saya yakin sih. Mungkinan, itu mungkin beneran sih Mas. Mungkin itu yang easter egg yang akan dilakukan di Marvel. Itu dia, itu dia. Itu media-media kayak E-News, kayak Hollywood, kan nggak ada yang mau hubungin Asyap Man kayak Ryan Reynolds yang dihubungin. Gimana nih klarifikasinya tentang kemunculannya gitu. Asyap Man kayaknya nggak ada yang ngomongin, kayaknya pada percaya mungkin Asyap Man ada di situ. Padahal Ryan Reynolds itu udah beneran ngomong, bukan saya, beneran, bukan saya. Sebenernya itu jawabannya yang dari Mas Asyap Ngomong. Bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Yes, yes. Ya balik lagi ke posternya. Sebenernya dari poster dan trailer kan selalu bareng kan. Di rilisnya di Super Bowl kan. Ya itu kan di Indonesia mungkin tengah malam. Tapi aktifnya di Twitter, di internet Indonesia itu mungkin subuh-subuh lah gitu. Baru pada rame. Di Twitter juga bangun pagi, buka trending. Kok ada nama-nama Marvel nih. Ada Doctor Strange. Ada tiba-tiba muncul nama-nama masa lalu yang diungkit-ungkit lagi gitu. Sebut saja Profesor X. Profesor X ngapain? Dia ngapain gitu kan. Terus di rakit-rakit ada Sam Raimi. Hmm, menurigakan. Baru lah rame itu. Terus kita tonton di trailer Youtubenya. Lumayan membagongkan sekali. Mungkin kayak kalau Spider-Man itu punya Sony. Si Doctor Strange ini punya Marvel yang emang kemungkinan Disney gitu. Jadi dia nggak mau nih. Kalau kemarin Disney mereka bagi hasil sama si Sony. Nah ini Marvelnya kayaknya udah cukup nih. Silahkan ambillah itu uang-uang keuntungan mereka. Tapi Marvel, Doctor Strange itu murni 100% miliknya Disney ya. Silahkan mereka berpesta dengan kegilaan di multiverse gitu. Panen lah ya. Panen, panen banget. Soalnya multiverse itu bisa buat, ya lu mau buat apapun ya sah-sah aja multiverse. Karena aja betul. Bener, mau diganti Spider-Man-nya, mau diganti si siapa kek, orang apa kek. Dalam arti aktor baru lah itu udah. Ya ini multiverse, kartu asnya udah dikeluar ini sekarang. Seperti itu. Oke, Mas Bram. Gimana Mas Bram? Saya agak nggak setuju sama Mas Dianci langsung. Yang tidak setuju adalah... Wanda apa-apa nih? Nggak, menurut saya ini malah akan lebih besar dari No Way Home ketika semua yang kita perkirakan di poster tuh akan keluar. Gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba si Wolverine muncul, si Profesor X muncul, ini akan jadi crossover yang luar biasa gitu MCU dengan universe-nya X-Men. Apalagi X-Men yang misalkan generasi yang baru ya. Saya lupa pemerannya siapa yang tua itu, untuk Profesor X itu kan generasi yang 1, 2, 3 sebelum first class kan. Iya, betul. Jangan-jangan generasi awalnya X-Men dikeluarin dulu, nanti kemudian ada generasi yang baru yang akan masuk gitu loh. Apalagi Deadpool akan masuk dan segala macam, ini akan jadi gede banget. Akan jadi next level-nya dari sekedar cuma 3 Spider-Man berkumpul gitu loh Mas. Jadi menurut saya ini akan lebih mencakup banyak fans untuk berkumpul di satu tempat dan di satu universe bersama gitu. Sebelum saya lempar ke Mas Dian, itu saya akan lemparin ke dulu Mas Bram nih ya dalam arti ya. Itu saya sangat setuju sekali dalam arti sangat senang sekali di mana bila misalnya kebenaran si Patrick Stewart, X-Men versi lama, dan misalnya logannya itu semoga, logannya itu adalah Hugh Jackman. Itu saya sangat senang sekali nih, apalagi nanti ketemu sama Deadpool. Deadpool di Wolverine Origin. Betul, betul ya, nyambungnya di situ betul. Wolverine Origin loh. Yang mulutnya itu ya. Yang mulutnya itu. Yang tangannya bisa keluar pisau. Yang matanya bisa keluar laser. Bisa keluar laser. Tapi di Deadpool 2 kan itu udah dimatikan, udah ditembak. Lah, itu kan universe lain Mas. Atau perlu saya panggil Topper Grace? Mas Bram bilang itu, ini Profesor X yang lama. Ada kemungkinan nggak? Dalam arti malahan 2 Profesor X dimunculkan. Wah, itu keren banget sih. Kalau sampai itu kejadian keren. Bisa, tapi mungkin jatuhnya. Nggak sekarang kali ya. Ya, atau mungkin di post-creditsin kali. Misalnya, kalau saya ada teori dikit aja nih di awal nih. Teori misalnya, Mutant itu pada akhirnya bangkit gitu. Di MCU. Entah gimana caranya, pada akhirnya dimunculkan lah generasi yang first class itu. Trilogi yang terakhir itu. Jadi bisa jadi nanti misalnya di post-creditsin, udah di Peace Mutant, disorot James McAvoy, bisa teriak-teriak satu studio. Cuman mungkin kalau misalkan kalau kemarin abis multiverse, tiga Spider-Man terus ini dua Profesor X, kayaknya juga mungkin hype-nya agak kurang kali ya menurut saya sih ya. Seperti itu. Apalagi nanti ada si ini, Oscar Isaac-nya mainnya di dua gitu ya. Apokalip sama ini. Mesti enggak. Ini kacau-kacau. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Kalau melihat dari trailer itu, ada hal-hal apa nih yang menarik nih, yang bisa dilihat nih? Bingung sih ini, Pak Tewa. Karena emang waktu nonton tuh, karena pagi baru bangun langsung dari trailernya, lihat, itu kayak, ini film ini Fox-nya lari ke mana? Karena emang dari trailer, dia pindah-pindah multiverse. Terus, yang paling menangkep sih emang ya, mungkin teorinya, itu confirm mungkin ya terkait Illuminati itu ya, karena emang, udah di listis gitu, muncul Charles Xavier, dan akhirnya, Disney bener-bener menggunakan properti dari Fox, dengan sangat baik, karena terakhir, di Wanda Vision, coba jadi sendirah Ralph Bonder itu. Ya memang gitu. Mengecewakan ya itu. Prank pertama. Patrick Stewart ini gak menjadi Ralph Bonder, benar-benar jadi Charles Xavier, meskipun pastinya dari universe lain kan. Dan emang, yang di confirmasi lagi, ya bener terkait, Strangenya ada tiga, ditambah dengan TV Spoto, munculkan si Defender Strange itu akhirnya. Cuma memang masih bingung ini, si Wan, si siapa filmnya gitu lah. Ada yang bilang si Wanda gitu, ada yang bilang si Nightmare, karena nambil si buruk, intro dia bilang kan. Cuma ada lagi teori-teori merah, kemudian lagi. Atau yang si merah-merah itu tuh, kata Mas Aska. Yang merah-merah. Yang merah-merah, yang dari dulu disebut-sebut, tapi gak pernah datang. Oh, si Lalat Nekal ya. Yang tidak boleh sebut nama aja. Yang tidak boleh. Juno-ul lah ya. Tapi gak taunya itu, bener-bener dimunculin ya. Gak tahu deh itu. Ini sih menarik nih, kalau Illuminati gimana nih? Kalau grup Illuminati nih, karena kan sebenarnya itu kan juga grup yang cukup lawas, itu bisa dihubungkan dengan, banyak superhero yang bisa diangkat nih. Dari tadi itu Profesor X lah, terus abis itu Mister Fantastik lah, bahkan Kenamor, dan Wolverine, Iron Man, dalam arti kan, tergantung mainan, mau main di mana ya kali ya. Gimana Mas Aska? Wow. Illuminati. Sebenarnya gak ngulik banget, tentang gimana Illuminati, cuma tahu secara garis, apa ya, perwakilannya lah. Ada enam member Illuminati, yang secara komik origin, ada kayak Profesor X, ada Mister Fantastik, ada Namor, ada Doctor Strange, terus Iron Man, sama Black Bolt gitu kan. Beberapa nama yang disebutkan itu kan beberapa, ada isu seputar casting Mister Fantastik, yang udah ditemukan orangnya, tapi tiga member lainnya belum. Itu kan lumayan menggoreng ya, kayak, hmm, ada apa nih, kenapa cuma Mister Fantastik duluan nih yang di cast? Pasti ada teasing di satu film pertama, di mana gitu. Terus si Tom Cruise, yang tiba-tiba katanya mau jadi varianin Tommy Stark gitu kan. Ini mulai gila ini, kok nama-namanya kayaknya familiar dengan penggabungan Illuminati, yang notabene kumpulan superhero dari berbagai apa ya, alam lah, berbagai universe, atau alam-alam misalkan, ada luar angkasa, ada mystical, ada mutant, mungkin dari situ udah mulai ada ragu-ragu, gimana mereka mempersatukan, dan di trailer tiba-tiba ada si Patrick Stewart, walaupun kelihatan belakang ya, gitu kan. Itu bukannya temennya, bukannya temennya Spiderman. Gak apa ya? Oh, si Ned ya? Oh iya. Ya aja itu Ned, Ned dewasa. Bisa, bisa. Ini sebenarnya, sebenarnya seorang-seorang bijak gitu kan. Patrick Stewart lah gini, depan-depan nih kayaknya gitu. Yaudah, dan trailernya juga menge-tease, ada beberapa kursi gitu, yang ada di atas, member gitu, suatu, teori-nya kan langsung pada ngitung kursi lah, jarak kursi, per meternya berapa, ini kemungkinan ada di, dimasukin dua kursi lagi nih. Lagi-lagi kursi roda ya, kursi rodanya Profesor S, gak perlu kursi soalnya katanya. Fans Marvel tuh kalau nonton YouTube, sekarang kecepatannya cuma 0,25 gitu loh, jadi frame biaya pun, perspekernya tuh dihatiin, banget detail banget gitu. Heran, heran orang-orang gila sekarang. Termasuk Mas Asuka juga kan, 0,1. Ya, makanya lumayan, lumayan ngulik kan, jadi penasaran soalnya, ya kita udah bertahun-tahun lah, ngeliat trailer-trailnya Marvel tuh selalu bikin-bikin penasaran gitu. Marketingnya emang gila-gilaan gitu. Dengan No Way Home kemarin yang sereceh itu aja, hasilnya bisa sama Mbak Astis itu, yaudahlah, walaupun kita nanti mungkin akan dikecewakan, dengan banyak suplikan palsu, ya kita mencoba berteori gila aja, bahkan dari posternya yang tadi di Nanda bilang gitu. Kita gak cuman ngulik dari versi 2 menit trailer loh, tapi satu gambar still aja, kita langsung bikin zoom in, lebih kenceng banget, kita ngeliat, oh ini ada siltnya Kapten Carter, ini ada mukanya siapa Deadpool, padahal cuman bayangan merah hitam, ini orang gila semua ya, yaudahlah, bikin film sendiri dah. Padahal ngatain diri sendiri tuh tadi, padahal lu sendiri yang nge-zoom sampai kecil, Mbak. Sampai diterang-terangin ya. Berkompetisi kan, orang-orang berkompetisi, kita menemukan apa lagi, easter egg apa ini gitu loh, sekecil apapun itulah. Bahkan mungkin ada cakar tiga gitu, mungkin kayak cakar kucing, dibatuh-batuh Wolverine, asal rocas aja gitu. Karena ujung-ujungnya dibuktikan di film lah. Atau jangan-jangan ini, Chris Evans akan muncul sebagai Human Talks gitu loh. Aduh, seru tuh. Seru ketemu sama Captain America. Pokoknya Jessica Alba juga. Oh iya bener-bener. Oh Jessica Alba sudah ketahuan umurnya ya. Nonton Fantastic Four yang generasi pertama nih pasti. Betul sekali. Dan sering diputer ulang di TV swasta emang. Iya-iya. Sering banget. Suka trans TV tuh. Wah disebut. Belum di-entor kita gak? Belum di-entor. Nah Mas Bram sendiri gimana Mas Bram? Apa sih yang menarik dari istilahnya trailer atau misalnya yang, atau tadi itu poster yang paling menarik dari Mas nih. Apa Wanda-nya atau disuruh kursinya atau apa? Dua hal sih. Kalau dari poster itu adalah shield-nya Captain Carter tadi sudah banyak dibahas Mas Dian, Mas Aska. Menurut saya menarik ya artinya apa jika dituangkan dalam banyak versi gitu loh. ada Dr. Strange yang hitam, terus kemudian ada yang zombie, terus kemudian ada defender juga, dan beberapa yang katanya di-leted scene tidak muncul di teaser-nya juga. Ternyata banyak muncul di sosial media. Jadi menurut saya dalam poster tuh cukup menarik bagaimana what if ternyata juga akan nyambung gitu loh ke cerita jangka panjangnya. Dan yang menarik lagi adalah ini sih perkataan Wanda yang mengatakan ketika lu yang buat kekacauan, lu menjadi superhero, ketika gua membuat kekacauan, gua menjadi villain. Itu kan sebenarnya, jangan-jangan siapa? Wanda akan jadi orang jahat? Atau seperti apa? Itu sih, itu yang menarik. Apakah Wanda akan menjadi sidekick dari Dr. Strange atau malah jadi main villain? Itu yang pertanyaan besar sih buat saya. Masalahnya Wanda-nya juga nggak cuma satu kan, ada dua kan. Jadi nggak tahu. Itu betul. Apakah ada Evil Wanda, apakah Good Wanda, terus belum lagi ada scooter kan. Anaknya Wanda, di rumahnya Wanda itu ada scooter. Iya, betul. Apakah Tommy dan Billy akan kembali? Betul. Apalagi kan pas di endingnya Wanda Vision kan, dia dengar suara anaknya, nah itu suara dari universe mana nih? Nah, apakah ini akan dibuka? Atau tiba-tiba Loki kali, yang disembunyikan nih di sini. Ngapalagi? Ngapalagi? Kayak nggak ya? Nah, ini saya pengen nanya ke Mas Nanda nih. Apakah akan jor-joran nggak nih? Beneran dikuarin, diplak-plak di sini nih? Oh, ini ada si Profesor Eki Kuarin, si Isai Mr. Fantastic Kuarin, misalnya apakah Marvel akan, kayaknya kalau menurut saya bukan tipe Marvel untuk ngeluarin segambreng-gambreng gitu ya? Bagaimana? Beneran. Kalau menurut saya sendiri sih Mas, itu kayaknya emang benar bakal banyak Kamil-Kaniel yang kata memang rumornya sendiri dipundur karena maka suksesnya No Way Home, Orphan suka ternyata banyak tuh Kamil-Kaniel. Jadi kayaknya mau ditambah. Cuma kalau misalnya teori kayak muncul lagi Chris Evans sebagai Human Torch atau Heath Jackman jadi si Wong Frame, kayaknya mungkin nggak sampai segitu sih Mas. Kan ada tuh teori juga katanya Mr. Fantastic akan dipundur sama John Krasinski karena emang itu request dari fans. Kalau menurut saya kayak gitu atau yang om Kruse jadi Supreme Iron Man itu masih bakal sih. Ini masih bisa karena emang kita sebagai alternatif dari universe lain gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak si Chris Evans, mungkin kalau menurut saya terkait sama kontaknya sama Marcel, itu sudah berakhir di Bermas. Kayaknya kalau mau sampai kembali lagi mungkin enggak sih. Tapi emang sih kalau misalnya terkait yang koneksi soal-koneksi, emang saya lihat dengan Dita gitu kayak emang gila banyak banget. Cuma yang saya ternyata sekarang di trailer pertama dibanding kedua itu karena sehingga di confirm kalau misalnya yang range yang jahatnya itu bukan si Supreme Strange itu karena memang di subtitle-nya namanya Skinny Strange gitu kan. Jadi maksudnya varian strange yang lain gitu. Jadi meskipun banyak referensi dari what if, enggak semuanya langsung di asal masuk gitu loh. Dan saya kira kalau misalnya soal kamenya juga enggak, Marcelnya juga enggak asal sih. Kalaupun yang percaya mungkin sekedar yang om Kruse itu atau John Krasinski itu sih mungkin masih masuk asal. Atau mungkin ini, Bruce Campbell gitu. Saya lebih percaya itu bakal muncul. Dia kayaknya pasti muncul sih. Enggak tahu dia sebagai apa. Apakah sebagai tukang surah, sebagai apa. Atau sebagai tadi itu tukang sobek karcis ya. Tapi kita berharap di Bruce Campbell tetap setia. Atau jadi rhino? Rhino lagi. Rhino tuh. Tapi setuju sih. Soalnya kita pikir apakah ini Dr. Strange, Supreme Strange yang di what if. Karena kan di what if kan dia kan udah ke kunci di isanya di block ya. Dalam arti ya. Karena udah hancur universe-nya. Universe-nya dia udah hancur kan. Dan istilahnya, tapi di satu sisi itu yang ada orang isanya banyak tangan itu, itu kan juga mirip-mirip kayak Supreme Strange yang pas dia udah ngambil power-power bukan? Kalau menurut kalian gimana? Itu ada rumor sih, masih katanya. Ada kayak teori sudah terus itu bilang katanya si Defender. Dan ini emang cukup, saya cukup percaya sih, kalau Defender mungkin bisa mati di awal film. Karena apanya, lihat thrillernya itu, dia di TV sportnya dia kayak membantu Amerika Chavez melawan monster gitu kan. Terus dia kayak ikut menarik gitu, ada lihatin dia mukanya penuh darah-darah gitu. Dan emang kalau lihat dari Sunnitri sendiri, dia ada kayak ponytail-nya gitu di belakang. Jadi ada yang bilang, bajunya sama, rambut-rambutnya sama. Jadi bilang, mungkin itu dia dihidupin sama Wanda kayak buat diseksi. Jadi Wanda cari di Amerika Chavez biar bisa ambil kesempatannya gitu. Ada teori yang bilang kayak gitu. Jadi si Wanda jadi vilain, cuma mungkin nggak sepenuhnya vilain nanti. dia jadi baik lagi gitu. Menurutnya dihidupin sama Amerika Chavez ini. Atau Wanda versus Wanda nanti akhirnya ujungnya? Sebutan apa? Cuman kalau Wanda versus Wanda kayaknya agak kurang gimana ya? Kalau bisa itu Wanda versus Illuminati. Menghabisi Illuminati semua katanya. Gimana? Kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Kapan yang Mas Dian tertarik dari trailernya? Karena dari tadi udah cukup banyak bahas karakter-karakter. Mungkin saya pengen ini dulu, mengapresiasi bagaimana Sam Remy ini comeback ya. Apa namanya? Mendirect film superhero. Dia benar-benar menjadi sosok yang tepat banget gitu. Kayak untuk mendirect film Doctor Strange yang kedua ini. Karena kan unsur nuansa horrornya tuh kental banget. Dan juga disitu kayaknya dia benar-benar nuangin segala ide dan kreativitas horrornya itu untuk film ini gitu. Dilihat dari shot-shotnya, cinematicnya itu bagus banget. Asli bener deh. Makanya saya tempat tulis histori kan this is why they hired Sam Remy gitu. Jadi saya ngerasa ini menjadi sosok yang tepat banget lah Sam Remy untuk menggarap film ini gitu. Itu satu. Terus juga kalau tadi nyambung ke Mas Bram soal kata-katanya Wanda itu. kita taruh lah contohnya ini apa namanya Wanda itu sebagai main villain disini. Kita abaikan dulu kemungkinan ada villain lain ya. Tapi kita taruh ini sebagai Wanda sebagai villain utama. Saya melihat Wanda ini mempunyai potensi yang luar biasa besar sebagai villain yang dicintai oleh fans gitu. Kenapa? Karena bagaimana backstory-nya dia itu selama ini yang pada akhirnya membentuk dia jadi seperti sekarang ini gitu. Yang akhirnya tertuang di tease dari kalimat itu. di trailer ini. Jadi dia punya motivasi yang kayak gini deh jatuhnya kalau di Hawkeye itu kan banyak kayak tulisan Thanos was right gitu. Mungkin jatuhnya banyak juga yang membela Wanda disini. Wanda juga benar gitu disini. Jadi banyak yang berpihak untuk Wanda juga pada akhirnya. Saya merasa nanti taruhlah Wanda ini sebagai main villain dan jatuhnya adalah villain yang mengundang banyak simpati karena motivasinya begitu kuat gitu. Dan dia juga benar gitu. Jadi itu saya melihat satu hal yang bagus banget untuk pengembangan dia sebagai villain disini motivasinya kuat dan bagus banget. Bahkan mungkin lebih jadi favorit daripada Dark Phoenix di X-Men kali ya mas? Dark Phoenix itu terlalu instan dia berubah jadi ininya berubah jadi sosok jahat. Sebenarnya maksudnya gini Dark Phoenix itu kan sejak X-Men 3 kan dia sudah berkonflik dengan Wolverine gitu loh dia kan sudah sudah tersesat hilang ingatan sambil dia bunuh Cyclops tapi maksudnya artinya ini akan akan tetap dicintai gitu loh even dia menjadi sosok paling menyeramkan di universe ini. Betul. Setuju. Ya apalagi dalam arti walaupun istilahnya walaupun diperlakukan sama dalam arti akhirnya si Wanda dibunuh istilahnya tapi ya ya beda beda di hati kita udah melekatnya beda kaget langsung langsung bilang kok bisa makan dengan Dark Phoenix langsung panjang marah-marah semua di disini setim Wanda langsung takut dibully netizen jangan-jangan gimana Mas Oskar ada komentar apa nih untung bahasnya di Dark Phoenix soalnya ada Fantastic Four yang lebih ampas lagi gak pernah dibahas jangan ini baru saya pengen bilang nanti kan dibilangkan terus Evans gak mungkin jadi Human Thirst kalau gitu ngambil aja baru Human Thirst-nya Michael B. Jordan ya iya makanya kalian bahas film Marvel yang lalu-lalu yang keren-keren dimasukkan terus dibaca-baca muncul waduh Dark Phoenix nih please-please jangan ngomongin Fantastic Four yang itu ya pokoknya yang jelek itu gak usah dibahas jadi dilihat ya serunya itu banyak karakter-karakter menarik yang dibalikan gitu mungkin setelah kayak tes ombaknya di No Way Home mereka nyoba ngetes gitu gimana ya kalau bawa orang-orang masa lalu dibawa ke masa kini dimasukkan ke dalam satu Marvel Simatic Universe biar mereka menganggap yaudah Marvel dari zaman dulu itu satu universe gitu dan kalau kita ngeliat si Power No Way Home itu kan mencap oh si Spider-Man Tobey Maguire itu adalah canon-nya Marvel MCU dari awal gitu 2002 kan jadi di Marvel sekarang udah mulai menjauhkan lagi tuh rangenya gitu enggak bukan No Way Home bukan si Tobey Spider-Man 1 tapi X-Men yang pertama yang 2001 ketika Patrick Stewart jadi Profesor Ox itu adalah canon-nya MCU sebenernya berarti kan lebih jauh lagi gitu loh itu mereka ngaretinnya bener-bener langsung melar kalau muncul ya Pak iya kalau misalkan teori si Patrick Stewart-nya emang reprise rol-nya jadi Profesor X ya berarti mereka mau membawa masuk karakter-karakter yang mungkin apa ya ternama atau ikonik di mata fans-nya Marvel dicoba dijadikan satu gitu bahkan ada plot animasi dimasukkan kan jadi si Dr. Sliss masuk ke mortal animasi jadi kegilaannya itu gak cuman di level reality gitu tapi masuk ke dunia yang animasi pun mereka masuk animasi pun di dalam universe ya jadi akhirnya ya makanya entah ini animasinya X-Men 97 yang ada di Disney Plus ini kan udah smells fishy banget tuh Disney Plus udah memasukkan X-Men 97 gitu tanda ya ini gimana nih apakah mau dimasukkan X-Men 97 atau masukkan ke what if what if yang mungkin kayak di afirmasi kayak ini kengen juga nih what if ini kalian jangan memikir what if cuman project senang-senangnya imajinasi animator enggak ternyata mereka membawa zombie membawa si sinister strange yang disini kan juga referensinya di what if gitu loh jadi kita harus dipaksa juga nonton ke what if gitu emang marketingnya emang separah itu kan kita nonton terus pada nunjuk ke sana kita main ke sana gitu kalau kemarin no way home ya gitu kita belum nonton amazing spider-man sama amazing toby maggor dipaksa ke sana juga gitu loh udah kita tonton lagi kok tonton lagi tuan lagi tuan lagi kan mereka gitu terus sekarang ke x-men x-men 123 ya x-men kan banyak banget x-men 2001 sampai x-men yang udah multiverse juga konsepnya days of future past itu yang ada dua karakter dari satu ketemu itu kan udah mulai gila multiverse of pentas bahkan ngelakuin hal yang sama tapi dengan kekuatan IP yang mereka lebih powerful lebih sebodotoing gitu punya duit yaudah mau bayar siapa ayo gitu mau Ryan Reynolds mau Tom Cruise mau jariin Anthony Stark bodo amat bayar berapa mau gitu keserahan orang kaya mah bebas ya tapi kan karena pangsa pasarnya yang bisa dikontrol ya karena kita udah apa ya enak gak enak kita makan gitu makanan Marvel itu jadi mereka mau ngapain aja kita yaudah menyenangkan aja gitu taris juga pasti nah kalau mas mungkin nungguin Spider-Man ya mas ya ya ada robot nih mas bener-bener jadi siapa tau dalam arti ya itu kan jarang sekali atau misalnya versi versi Indonesia nya atau versi India kan ada kan Spider-Man versi India versi Indonesia si Very Merry Adi ya apa super judul pocak semuanya ya yang di global TV booknya segala macam itu diborong tuh ya semuanya ketahuan di tontonannya masa kecil nih bahagia oke oke mas Denda gimana mas Denda misalkan kalau tadi itu dibilang itu ini kan dari what if kan what if seperti yang kita tau kan itu kan banyak sekali banyak sekali dari Eric Killmongernya di apa terus abis itu zombie segala macem ini kira-kira memang akan waktu itu kan kita sempat bilang ya kayaknya ini bakalan di istilahnya jadi jembatan atau akan diangkat satu persatu kaget sih kagetnya itu ya Marvel zombie nya itu secepat itu kemarin kayaknya berasaan kita baru ngomong nih kayaknya aduh semoga nih ada Marvel zombie ini seru nih ternyata itu walaupun mungkin nih mungkin ini cuman cuman sedikit kali ya mungkin ya kalau disini kali ya mas Denda ya gimana mungkin emang what if kemahannya jadi inspirasi buat dokter terkait multiverse karena emang dari visualnya tuh emang terkait ke next level banget memang keliatan banget improve nya gitu waktu dia pindah-pindah multiverse itu kan kayak pecahan kaca dari popnya juga seperti kayak pecahan kaca itu kan memang ngambil referensi dari kayak intronya what if terus kalau misalkan terbarungan Ultron lawan The Watcher itu emang dia pindah-pindah multiverse konsepnya kayak kaca yang pecah-pecah gitu kan jadi emang referensi itu emang banyak banget ditambah ya waktu di ketemu Illuminati itu ada referensi dari Ultron Ultron Sentry orang kayak nyama memang memang mirip jadi makanya banyak orang orang itu pada nonton what if itu cuman emang-emang gak ngira kalau misalnya Captain Carter yang rumoren bakal jadi nah action bakal secepat yang kebunan besar bakal muncul karena buat apa Marvel masang di poster shieldnya kalau dia gak muncul gitu loh dan fansnya jadi kecewa juga gitu kan cuman sama yang saya suju kata sama siang tadi kalau zombie langsung keluar itu emang gak expert juga sih tapi emang referensinya dari sana walaupun pasti berbeda varian gitu loh yang teorinya cuman emang kelihatan banget Dr. Strange The Multiverse Matters ini ngambil konsep dari what if dan memang mungkin kayak kombinasi sama Noe Home untuk what if kayak teori-teorinya konsepnya gimana disambah series Loki soal terkait varian baru Noe Home itu dia coba-coba digabung oleh cameo dan berhasil jadi kayaknya rutusan yang ini tuh kayak udah finalnya gitu loh muncul kalau misalnya apapun yang dikasih Marvel kayaknya laku-laku aja jadi finalnya di Dr. Strange ini saya akan sih mungkin ke depannya mungkin mungkin di Thor yang filmnya Gores saya pernah baca tuh bisa ada tiga varian Thor lagi tuh mungkin ya seterusnya bakal ke arah sana bakal muncul lebih dari satu hero yang sama di satu film itu nah ini menarik ini kalau menurut saya dalam arti menariknya itu kan kita kan diperkenalkan toko-toko baru atau karakter varian baru misalnya toko baru kan American Chavez terus abis itu varian dari Dr. Strange varian dari si Wanda tapi ini juga ada toko-toko lama nih yang dimunculin nih kayak si Rachel McAdams kan si Christine Palmer ya terus si Wong justru kemunculan toko lama gitu membuat khawatir loh kalau misalnya jangan-jangan nanti dikorbankan gimana-gimana Mas Bram atau Mas Aska ada gimana nih kalau melihat kayak si Christine tuh apakah akan dikorbankan sebagai kayak di what if dimatikan atau gimana apa Wong katanya pada pada ngomong Wong nih pasti ini kemungkinan besar yang akan dikorbanin kalau saya sih enggak ya karena karena Wong itu akan nanti berhubungan juga dengan Sang Chi kita tidak kita ingat bahwa di ending Sang Chi Wong yang yang mengantarkan mengenalkan Sang Chi kepada ini ngosip Sang Chi masuk ke sini juga karena banyak banget pajaknya tunggu dulu tunggu dulu tapi satu highlight sih kalau dari saya bahwa dengan multiverse tuh mau tokoh apapun mati kayaknya sangat mungkin dimunculkan kembali gitu loh Wong beda universe aja bisa muncul apalagi hanya sekedar dimatikan kalau kita tahu kan misalkan kita bicara soal what if kemarin banyak banget karakter utama karakter utama Avengers yang mati di dunia zombie ya dan itu kan sangat mungkin dimunculkan bahkan kalau kita ingat di terakhirnya what if itu Natasha Romanoff juga masih ada walaupun beda universe gitu jangan-jangan disini muncul lagi kita-kita kalau ngomong what if ya what if dalam MCU fase 4 ini sangat apapun mungkin terjadi gitu loh mas tinggal tunggu cek ombak aja ya iya jadi mau even misalkan Wong seorang Wong mati ya mungkin akan ada Wong dari universe lain atau mungkin Wong dari Sang Chi atau segala misalnya Wong Feihung gitu ya ya itu bisa tuh sama Tiger Wong lah Tiger Wong wah itu boleh tuh nah itu boleh semangat nih saya sama Gold Dragon ya sama temen-temennya si Baldi ketahuan banyak komis semua nih oke 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 nah kalau Mas Dian gimana Mas Dian melihat melihat terlalu banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan dimunculkan itu menurut Mas Dian itu segi positif apa malah sangat berisiko sangat positif sih kalau kata saya karena kan dari awalnya judulnya ini udah menyeramkan menurut saya sih dari tahun 2019 itu kita lihat San Diego Comic Con Multiverse of Madness gitu ini bakal segila apa nih yang bakal dihadirkan seiring berjalannya tahun kan kita melihat rumor New Way Home aja sebegitu gilanya dan akhirnya real benar-benar terjadi dimulai dari pengumuman Electro Balik Dr. Octopus Balik otomatis Dr. Strange ekspektasinya pun makin tinggi makin ada rumor-rumor lain Tom Cruise lah jadi Iron Man dan juga John Krasinski sebagai Mr. Fantastic gitu jadi saya merasa sih ini jadi satu hal yang sangat positif karena jatuhnya bakal jadi event puncak dari event multiverse yang udah dibangun Marvel Cinematic Universe fase 4 ini dari WandaVision ke Loki ke What If ke Noe Home puncaknya disini ya bener-bener gila-gilaan disini kata saya pun untuk pembagian apa namanya pembagian durasi dari cameo-cameo ini pun pasti sudah disetting sedemikian rupa supaya gak memakan dari karakter-karakter utamanya saya merasa sih tetap nanti untuk porsi dari Dr. Strange-nya America Chavez-nya terus juga untuk Wong-nya juga saya pasti melihat mereka akan tetap menjadi ini ya yang jadi plot utamanya disitu gitu mungkin mereka cuma sekedar cameo-cameo sekedar lewat pun gak masalah tapi yang penting Marvel disini mengenalkan kalau ini semua satu universe terhubung loh gitu antara dunia X-Men bahkan yang belum terjamah gitu kayak Mr. Fantastic John Krasinski atau juga Superior Iron Man nya Tom Cruise itu kan belum terjamah tapi ini semua terhubung gitu semua kemungkinan bisa terjadi dan inilah yang mau dihadirkan kegilaan ini di film ini gitu tapi ini sih kalau menurut saya sih Marvel ini makin lama makin gila sih dalam artinya gini ingat ya waktu itu pas kita lihat Nick Fury palsu di bumi ternyata itu Nick Fury lagi di angkasa wah gila di angkasa sekarang udah lupa kan bener-bener bener-bener wah dulu ini pasti ini udah main di angkasa eh sekarang udah lupa kan belum jalan nih baratnya tuh iya itu kayaknya udah spok belakang dulu dimasukin gila dulu atau gimana atau di tim tim kreatif linting dulu lah ya nah terus abis itu muncul lagi apa Eternal muncul lagi Shang-Chi apa yang dia tiba-tiba buka portal terus muncul lagi tadi kemarin itu si No Way Home nah sekarang ya akhirnya itu main gila sih ini makin lama puncak nginti kita gak tau kalau Mas Dian bilang ini mah puncak gila sih yang menarap ini puncak maksudnya untuk yang sekarang ini dari yang Wanda itu dulu gak tau ya tiba-tiba Ant-Man lebih puncak lagi nih kita gak tau nih tiba-tiba Ant-Man harusnya lebih besar sih betul saya merasa Ant-Man bakal lebih besar quantum bener-bener quantum mania mantap nah itu mainnya udah lebih quantum ya kalau ini kan di multiverse ya itu mainnya kita gak ngerti lagi tuh jadi ya siap-siap aja paling-paling ya PR kita lagi mau dihubungin kemana ya siapa tuh quantum mania tiba-tiba mampirnya ke F-nya yang Mas Aska gak suka tuh ya kalau udah jadi bisa kan film sejelek apapun maksudnya ditonton untuk wah kalian gak tau itu jelek itu sebenernya itu ada petunjuknya tuh dokter Doomnya itu sebenernya kenapa pake baju jubah doang ya tapi saya mau motong dikit nih saya ada baca leak ya waktu itu kan leak dari dokter sini kan lumayan viral gitu jadi katanya sih salah satu ada salah satu universe yang pada akhirnya hancur gitu oleh Wanda dan ternyata universe tersebut adalah universe Fantastic Four tahun 2015 jadi selamat tadi baru disebut Michael B. Jordan padahal Michael B. Jordan baru main jadi Killmonger sama Fire ya baru main ketemuan berdua ini kayaknya pada sensitif nih kasihan aduh mas Aska mas Aska bagaimana mas Aska untuk pengharapan dari dokter Strange ini pengharapan sih karena filmnya dokter Strange ya kayak selalu pengen compare-nya tuh ke Now Way Home juga karena Now Way Home kan dia Tom Holland yang harusnya jadi sentris dan di film ini harusnya ya Stephen Strange yang harusnya jadi sentris gitu dibalik ramainya cameo terus ada karakter-karakter baru yang akan diperkenalkan akan mengekspan MCU ke depannya gitu kayak Rintra kayak si Cameron Chavez ini kan karakter-karakter yang potensinya gede banget nih apalagi si Chavez dia yang punya powernya tuh nyebrang-nyebrang multiverse gitu yang bakalan jadi abang gojeknya si dokter Strange lah hibaratnya mau kemana yuk gitu kan ya jadi dia sangat penting nantinya apalagi untuk gak usah paca mantra ya iya gak usah pake portal-portal cincin lagi mungkin nanti dikasih ke net gak apa-apa gitu tapi si Seven Trish punya temennya nih oh ada si Chavez kita main-main yuk mau kemana kek silahkan ayo nah ini potensinya gede banget apalagi plantingnya bakalan ke Secret Wars nanti ke depannya yang bakalan gila-gilaan gitu Kang the Conqueror Eternal itu juga belum tuh ya makanya itu plantingnya kan udah ada tuh dalam setahun terakhir ini ini kok si si Dr. Strange mau ngasih plantingan tentang mutant tentang superior Iron Man tentang what if versi live action yang dimunculkan kayak what if Maria Rambeau itu ternyata Captain Marvel di Universe Line konon hal-hal gila yang harusnya spotlightnya tuh nanti dulu dong jangan rebutan lah gitu kita masih living the hype sama si Kang the Conqueror nanti gimana gitu masih teori itu masih gila ini udah didatengin Eternal kemarin nongol satu satu komplek lah ibaratnya nongol gitu ini mau digabungin gimana duitnya Marvel emang seberapa sih gitu harusnya si Stephen Strange ya kayak menjembatani lah lintas universe-nya ini diamankan dirapihin lah misalkan ya dia mengenalkan hero-hero lain hero-hero lawas hero-hero klasik itu dimasukkan ke satu MCU supaya menganggap oh ternyata canon gitu tapi secara petualangannya si Stephen Strange seharusnya juga dapat apa ya karma gitu ibaratnya di New Helm dia pelaku utama penyebab si Tom Holland dilupakan loh gitu kenapa dia katanya Wanda kan kamu melakukan sesuatu itu tapi masih dianggap hero gitu sedangkan saya kan juga melakukan hal yang sama tapi kan musuh kan gak fair gitu unfair gitu ya harusnya di film Multiverse of Madness ada konsekuensi yang diterima gitu ya mungkin kalau kata Mas Bram bakalan Wong gak mungkin mati ya siapa lagi ya mungkin teorinya kayak harusnya adalah satu orang konsekuensi orang terdekat dari Stephen Strange yang harus ditumbalkan supaya dia rada-rada insaf gitu dan lawannya pun mungkin main villain main villainnya kayak di What If gitu ya itu si variannya Stephen Strange sendiri gitu ya harusnya ya cuma dia rivalnya mungkin villainnya lainnya si Wanda ya Wanda sama Wanda Sinister Strange sama Stephen Strange udah kayaknya bahkan lebih one on one-nya lebih oke lah gitu ya berharapnya dia akan tobat langsung yaudahlah gak mau aneh-aneh bikin mantra yang nyelanya-nyelanya gila gitu kalau kita kenal sama orang-orang varian multiverse ya saya high aja gitu gak usah dimasukin ke dalam satu universe kayak chaos gitu ya kayak momen pertobatannya si Dukun inilah padusnya gitu ceritanya penciun ya Dukun ya Dukunnya penciun ya paling gak gak ngomong mantra-mantra nyelanya-aneh lagi gitu oke oke nah Mas Bram gimana Mas Bram pengharapan pengharapan saya kalau Tom Prus dihadirkan sebagai superior Ironman maka Wanda berharap Brad Pitt menjadi Thor Eddie Murphy menjadi War Machine seperti meme-meme yang kita tahu beberapa tahun yang lalu gitu betul-betul walaupun cuma 5 menit gitu ya muncul gitu kan siapa tau Brad Pitt bisa ketemu Angela Jolie kan sebagai Tena gitu misalkan Wanda mau aktor akan MCU pada akhirnya sebuah akan MCU pada akhirnya betul-betul aduh ini sih bener sih kalau ngebayangin ini pusing juga sih aduh ini banyak banget mau secret tour mau apa deh mau bikin apa udah lah misalnya jadi sekarang udah karena udah terlalu probabilitasnya udah bisa terlalu banyak kita bingung nih dalam arti entah itu nanti akhirnya dalam setahun Marvel mau keluarin berapa biji dalam arti mungkin kalau duitnya banyak kata Mas Aska yaudah terserah nih pokoknya ini timnya ini tim bumi ini tim planet ini tim wasum kuantuman ini tim tim masa lalu tim apa tim mutant lu terserah jadi masing-masing misalnya dari tim mutant setahun dua bumi setahun dua nah masing-masing ini setahun dua jadi udah banyak yaudah gak tau deh tinggal adu adu dompet sama dompet kita ya sama panjang umur lah ya ya amin kalau itu diaminin aja oke Mas Nanda gimana Mas Nanda bener kata semuanya tadi udah sampein kalau emang proyek yang Marshal ini banyak dan mungkin Dr. Strange ini bakal besar cuma mungkin bukan yang paling besar mungkin benar teori antara Ant-Man kuantumannya bakal jadi mungkin bisa jadi besar lagi karena mungkin itu Kang bakal jadi main film di phase 4 atau phase 5 atau mungkin film Avenger terbaru nanti dan mungkin memang bakal semua lari ke arah sana karena kalau emang terkait multiverse ini kan mungkin bisa dibilang orijinnya dari Kang The Counter tersendiri bakal adanya ke sana cuma mungkin untuk Secret War atau mungkin Dark Avengers itu mungkin sekedar telingan aja kalau menurut saya jadi Marshal bener-bener mikir banget kalau bisa kapan timing yang pas buat ngeluarin Avengers terbaru yang arahnya bisa ke multiverse multiverse war gitu loh dan ya mereka punya banyak cadangan ditambah ada Young Avenger dan memang kelihatan kayaknya arahnya ke sana ditambah dengan pengenalan Amerika Chavez ini kan memang dia juga salah satu member dari Young Avenger cuman menurut saya main fokusnya tetap kayak di multiverse war gitu entar Avenger baru ini mungkin berusaha menghentikan atau mungkin ini awal dari mulanya multiverse war gitu kita gak tau cuman memang larinya Marvel sementara poinnya masih ke tanah dan untuk scroll itu mungkin sekedar selingan aja gitu loh biar mungkin fans gak terlalu bosan buat New Way muda multiverse kalau bertutupan multiverse mungkin takut ditambah udah gak ada elemen observasi lagi buat film jadi ada selingan mungkin masih banyak ide lainnya kan ditambah fantumannya sendiri belum dijelasin gitu loh gitu sih itu benar-benar bikin pusing menurut saya waduh waktu yang tadi itu hype naik terus dalam arti wah ini Captain America terbaru nih Sam terus ini Loki Loki varian baru nih cantik nih ada Kang naik lagi akhirnya sekarang bingung juga aduh ini Cat Beesop mau gitaruh dimana potensi Thunderbolt yang di penjara kemarin itu gimana kabarnya masih apa ke Singapura mereka main-main ke Indonesia kayak gitu waduh itu mah pusing beneran sih kalau dipikirin yang jelas kalau kita mengharapkan kejadian yang terjadi di endgame yang mungkin semua hero di jadikan satu frame terus Avengers assemble itu kayaknya terlalu mendaki-daki kayaknya udah susah mungkin treatmentnya akan beda di fase berikutnya mereka lebih ke secara paralel dikenalkan mungkin Avengers punya event gedenya sendiri Eternals punya event gedenya sendiri Mutants punya event gedenya sendiri gitu loh jadi mereka memang saling bersamaan saling kenal tapi kalau dijadikan satu mungkin villainnya siapa misalkan Kang the Conqueror atau nanti Galactus yang paling gede kayaknya terlalu ambisius kalau dijadikan satu frame jadi mungkin bakalan dipisahkan secara secara gak langsung misalkan Young Avengers mau dijadikan sama siapa kayaknya susah juga kalau Young Avengers digabungin sama Mutant atau sama Eternals kayaknya terlalu ngedrop lebih fokus ke karakter development aja daripada memikirkan komik Illuminati dimasukkan House of M dimasukkan terlalu ambisius mungkin di plot kecil-kecil aja kayak Illuminati dimasukkan ke satu film tapi bukan secara story-nya bukan secara plot-nya tapi hanya oh referensinya ke sini ada karakter ini aja makanya bahasa konsepnya cuma cameo bukan secara plot inti berharapnya karakter development yang gedein ataupun kalau mau team up itu team up itu paling-paling antara satu atau dua bagian misalkan misalkan ya tadi itu Black Moon sama Blade misalkan Moon Knight Black Moon lagi Moon Knight Moon Knight sama si Blade terus misalkan yang Avenger mungkin sama Sam Wilson kan setidaknya masih bumi masih membumi kalau yang sihir-sihiran mungkin Shang-Chi lawan sama siapa gitu-gitu kan mulai naga terbang naga terbang segala macam kan ada makanya kan pusing kan nanti ceng-cengannya gimana ya kalau misalkan Ghost Rider ketemu sama Kate Bishop mau bikin lain-lain lucunya gimana kan susah ya terlalu beda dunia gitu Ghost Rider ini lagi ketemunya sama Nick Kate Culu nah terlalu 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 sekarang semuanya bisa jadi superhero di dunia Marvel tuh orang-orang receh pun bisa jadi pahlawan masalahnya oke-oke ini menarik nah Mas Dian gimana Mas Dian sebelum kita tutup nih kira-kira nih yang paling Mas Dian nantikan kemuculan siapa nih tokoh ya berarti ya karakter gitu karakter boleh atau tim atau apa Gwen Stacy Fyder Gwen Fyder Gwen Fyder Gwen oke jangan yang bener nih langsung jadi bingung tapi kalau kalau Gwen muncul harus Emma Stone gak boleh yang lain kalau Emma Stone muncul you you milih Wanda apa Emma Stone ayo milih ini lah milih Peggy Carter lah Peggy Carter yang udah di kapten itu ya Gimana Mas kalau saya sih merasa ini kan bakal menjadi pintu masuknya mutant di dunia MCU jadi saya berharap pada kejutan dari X-Men ya X-Men generasi sebelumnya terserah generasi awal atau generasi kedua jadi saya mungkin akan lebih expect melihat mereka ini nanti ditreatment seperti apa X-Men itu karena kan mereka juga punya fans yang banyak sama halnya seperti Spiderman mungkin meskipun gak se wow Spiderman ya secara popularitas gitu tapi saya penasaran dengan X-Men ini nanti bakal seperti apa yang dihadirkan secara cameo dan juga nanti lahirnya X-Men versi MCU itu seperti apa soalnya ada rumor itu salah satu rumor teori yang pernah berkembang itu adalah terkait Comic House of M kan dimana Wanda memusnahkan semua mutant dengan kata no more mutant itu semua musnah gitu para mutant tapi disini ada rumor dan teori yang mengatakan bahwa Wanda di film ini akan melakukan sebaliknya di reverse justru bukan no more mutant tapi lahirlah para mutant jadi orang-orang yang punya DNA mutant itu justru muncul jadi lahir jadi mutant dan itu tidak perlu menyinggung universe lain bisa terjadi di dunia MCU jadi saya amat penasaran seperti apa mutant ini lahir nanti di MCU dan juga bagaimana mutant lama ini dihadirkan nanti treatmentnya seperti apa jadi kalau dari saya sih lebih ke mutant-mutan X-Men ini mutant oke kalau mutant saya pikir itu di serial Wonder Vision itu semoga tuh efeknya itu udah pada kena mutant semua sih oh iya tiba-tiba yang muncul White Vision White Vision itu bukan Iron Man White Vision itu ternyata Tom Cruise pakai white muka oh iya bisa sih aduh kacau oke oke nah ini yang udah sebelum kita tutup nih seberapa yakin kalian terhadap film ini Mas Saska terlalu tinggi biarin lah mau sakit hati juga bodo amat kayaknya udah terlalu tinggi tingginin aja lah terserah mau siapa mau Tom Cruise mau nongol mau siapa nongol silahkan lah kalau enggak yaudah yang penting menyenangkan film ini harusnya gitu dah oke Mas Nanda Mas Nanda mungkin gak se-hype endgame gak seram endgame tapi mungkin bisa mengimbangnya atau lebih lebih dikit dari No Way Hope sih dengan kamel-kamelnya kalau dikonfirm Mas Bram gimana Mas Bram masih yakin masih yakin masih yakin terlepas dari terlepas dari semua karakter yang ada di poster seorang Wanda atau Scarlet Witch itu menurut saya udah jadi magnet banget kita kan akan pengen tau gimana Scarlet Witch pasca Wanda Vision jadi menurut saya ini masih akan cukup menyenangkan walaupun misalkan semua karakter yang kita bicarakan tadi di poster baru di piece dan segala macem tidak se-wah ekspektasi kita tapi menurut saya ini pasti akan menyenangkan sebelum ke Mas Dian saya dulu deh wah kalau saya bilang ini wah ini mah kayaknya bakalan jadi ajang bales dendamnya Sam Remis setelah Spider-Man 3 kali ya Spider-Man 3 dia mau di yang sering-terima yang serem-serem dalam arti dibatesin nah sekarang ya dalam arti lu lihat aja itu mahluknya itu kan udah dari pada fenomenya yang dimana sebenarnya itu pas Spider-Man 3 itu itu punya punya potensi untuk serem kayak di Spider-Man 2 dimana itu yang octopus-nya itu dilapkan seperti itu kita mau tau kegilaan apa nih Sam Remi semoga semoga sih tidak terbentuk sama usia dalam arti rating dan dikasih kebebasan horornya dimana horor kayak dia itu semoga sih itu sih oke Mas Dian gimana Mas Dian sebagai kata penutup nih berapa yakin kalau saya meyakini nanti bulan Mei bakal nanti hype-nya luar biasa besar jadi bakal ada berbutan tiket lagi bakal jadi story-story teman-teman kita ya story teman-teman kita yang bukan non-fans Marvel pada di studio bioskop pada moto-moto itu terus kasih angka 10 per 10 saya yakin itu akan terjadi lagi gitu aja akan banyak ya betul akan banyak orang yang sotoy ya si paling mar tapi semoga tidak terulang tiba-tiba tiket dipulangin semua ya Mas Aska ya jangan itu korban ya kalau saya untungnya saya gak jadi korban Mas Aska jadi korban jangan jadi HP itu malah balas dendamnya jadi 6 kali nonton kan bahaya itu nanti oke oke kalau gitu thank you banget nih untuk para sobat BBC9 yang telah mendengarkan juga yang telah teman koko BBC9 juga nih yang telah ngobrol-ngobrol sejenak mengenai teori-teori ataupun sebenarnya keinginan-keinginan harapan-harapan terhadap Doctor Strange 2 yang benar-benar menurut saya ini benar-benar menggila teori-teorinya karena tadi itu seperti judulnya kan Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang pertama kata multiverse yang kedua madness itu dua kata kuncinya jadi gak main-main oke sekali lagi thank you banget nih untuk Mas Dian Mas Aska Mas Bram Mas Nanda semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu see you see you thank you see you